Seorang kakek berusia 82 tahun asal dusun seloros desa Batu Poro Barat kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, Madura harus menahan sakit seorang diri akibat penyakit hernia. Parahnya, kakek yang dikenal bernama Budeli itu mengalami sakit selama puluhan tahun tanpa bantuan orang lain lantaran hidup sebatang kara. Penderitaannya tak sampai di sana, Budeli selama ini tinggal di gubu kuno yang tidak lain adalah peninggalan tetangga setempat. Kemudian kesehariannya hanya bisa berbaring di atas tikar, digelar di atas lincak, dan berjalan secara merangkak serta mengesot. Sehingga untuk soal makan, kesehariannya kakek bertubuh cungkring dengan rambut penuh uban itu bergantung pada pemberian orang lain. Salah satu warga setempat Sujai mengatakan bahwa tidak begitu tahu penyakit yang diderita kakek Budeli sudah berapa lama. Yang jelas semenjak tinggal di desa setempat, kakek Budeli sudah menderita penyakit hernia. Namun Sujai sempat diberitahu oleh orang tuanya bahwa kakek Budeli sejak masa remaja oleh dokter divonis mengidap penyakit hernia sekitar kurang lebih 40 tahun. Akibat dari penyakit itu, kakek Budeli terlihat kurus serta lemas dan jika ingin kencing dan membuang air besar harus merangkak ke halaman rumah karena tidak memiliki toilet. Sujai menyampaikan, akhir-akhir ini kakek Budeli sering teriak kesakitan saat malam hari sehingga mengundang perhatian tetangga. Akan tetapi, kakek Budeli selalu memberikan isyarat menolak jika diajak berobat ke dokter oleh para tetangga. Terima kasih telah menonton!